turn on subtitle to understand my language thank you yo what's up guys Ryu here hari ini agak berbeda ya hari ini seperti digital gue bakal bikin tutorial soal ANFR aku nggak percaya kalau misalnya ada yang masih nggak tahu sebenarnya pakai AN trik cuman ya berhubung masih banyak yang komet jadi gua bakal bikin ini video gua kurang fit jadi rada males gitu animating jadi kita bikin tutorial aja oke di tutorial kali ini gua bakal jelasin tentang ANRIC yaitu Rick buatan gue sendiri bagi kalian yang masih belum tahu ya pasti banyak yang tahu rata-rata yang tahu gua pasti tahu ini model gua jadi ya kalian bisa download di deskripsi gua ada sediain link downloadnya di sana ya gua bikin tutorial ini biar kalian tahu aja soalnya ini Rick bakal gue update ke versi tiga nya nanti supaya kalian enggak terlalu bingung dengan mekanisme yang gua bakal hadirin di versi ketiga nya nanti Oke jadi langsung aja kita bakal mulai dari awal ini gua delete dulu import ya masuk kalian enggak tahu sih import jadi yang perlu kalian lakukan adalah klik icon ini kalau kalian yang pilih aja jadi saat kalian extra kalian mendapatkan dua folder ini female dan juga male jadi buat contoh mungkin gua female aja karena lebih ada fiturnya kalau di sini ya nih kalian pilih yang ini yang ini yang ini ya jangan yang ini yang ini nih yang ada female gitu kalau yang cowok ini face male gitu kan oleh female tinggal face female gitu Oke jadi kita klik Open banyak yang bilang kalau rick rick lu ngebak Bang ilang kepalanya ya gue emang sengaja kayak bikin kayak gini supaya tinggal masukin ke kepala aja gitu nggak usah pakai ribut jadi ini enggak ngebak ya guys ini memang seperti ini deh sebagai contoh gua pasang yang kepala 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 ya boom nih oh kita ganti dulu guys dah buat contoh doang nih Nah jadi ini kepala nih cara masuknya adalah ya kalian tinggal di trak aja nih dari face nya tinggal drag kita tarik ya di tarik terus di drag masukin ke kepala udah collar simple ya kan buat masukin ya gitu doang nggak perlu ribet nah tapi ini kan putih ya nah ini kalian bisa mengubah sih ya kalian butuh aplikasi kedua gitu atau enggak kalau kalian males sih gitu cocokin aja nih di Ice kita kekalar dan Oh nah di blend color klik sesuaiin aja sama ini tapi biasanya gua copy disini biar samanya tapi gua males buka aplikasi lain jadi ya hahaha kita kita hafiz jujui Oh ya ya agak mirip lah oke jadi begini hasilnya next untuk kedip nah untuk kedip masih masih banyak juga yang enggak tahu caranya kedip ya ya gitu jadi untuk kedip caranya adalah kalian klik Ice ya kalian kalian klik Ice lalu kalian ke ke scale lalu ini kalian matiin lalu yenya kalian turunin lihat that's it just like that jadi di dalam matanya ini ada fitur dan gua rata-rata lihat bagi yang pakai Rick gua kadang enggak menggunain ini ya tapi emang enggak banyaknya nggak sadar sih sebenarnya kelopok mata bagian atas dan bagian bawah ini bisa kalian Ben kalian Ben so jadi seperti itu jadi terlihat lebih bulat aja gitu oke lanjut kita ke pupil nah pupil ini juga banyak yang yang nggak tahu cara ganti warnanya dan ya ini kan ke pupil lalu kalian ke pupil lagi lalu kalian ke bawah ada lagi ini ada R color dan L color nah dua R dan L ini buat kalian taruh matanya guys maksudnya warnain matanya jadi kalian klik aja dua-duanya ini di shift dan klik shift terus klik ini loh ya tinggal kalian kalian warnain aja sesuai warna apa yang kalian mau misal gua pilih biru gitu ya jadi deh gitu nge-nge-nge-nge-nge bisa warna lain atau kalian bisa pakai dua warna gitu misal sebelah hijau gitu sebelah hijau sebelahnya kuning gitu misal bisa jadi bisa kalian custom gitu nah untuk ganti motif di di preview gue kan ada tuh berbagai macam tekstur ya kan kalian bisa ganti jadi kalian caranya kayak tadi selek keduanya kalian ke bawah disini ada item kalian klik dan ini dia tinggal aja sesuka kalian misal gua pilih ini kalau gua pilih ini atau pilih ini banyak pilihan guys atau ini gitu nah untuk sparknya juga ada di kalian bisa pilih kalau kalian kurang serp dengan tekstur ini kalian bisa pilih yang ini atau yang ini kita yang ini kita ini aja sesuka kalian eh eh untuk bulu mata ini cuma ada di rek cewek sih nah dirik di bulu mata ini juga bisa diganti guys deh tuh yang bisa ganti juga Hai nih untuk robot keseringan banget nih lihat orang-orang yang pakai face rig gua tuh alisnya males banget digerakin ada tips juga buat kalian kalau kalian pakai alis eh saran gua itu jangan lurus-lurus gini aja kadang kayak gini atau enggak di rotet gini doang jangan kecuali kalau kalian memang pakai style mojang gitu ya nggak apa-apa nah tapi biar lebih dinamis ini bisa di band lalu di rotet gitu gua bakal kak salah kasih salah satu contoh ekspresi gitu kan dari ini yang yang natural lah kalau bisa dibilang oke 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 selamat menikmati 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 kalian mikir ini kok enggak ada band-nya gitu kan jadi kalian kayak ah kotak banget gitu nah ini sebenarnya ada band-nya guys cuman ya kepisah gini ya karena masih versi awalnya guys masih belum pahamnya yang bisa mudah bikin seperti ini kita sekalian turunin juga karena ini rada ke atas ya bisa turunin terus ini kan jadinya giginya rada gimana gitu kalian turunin aja juga nih nih karena ekspresinya sedih kita bikin sedih aja nah itu sedih guys up ya cukup natural mungkin I don't know kalian aja yang koreksi jadi seperti itu aja nggak terlalu banyak yang bisa dibahas juga karena ini ini fiturnya simpel banget ya Oh ya untuk lidah gigi belum gua jelasin ya Oh ya sorry ini gua nggak pakai script jadi rada gimana gitu rada ngaco gitu ngomongnya atau ngantuk gua untuk gigi di sini ada Z maksudnya bukan Z ya bukan Z ini maksudnya scale gitu scale Z jadi seperti ini ini kita like that ya nanti special untuk lidah kalau lidah gua jujur jarang banget pasti pakai karena ya enggak kalau animatingnya mulut-mulut aja gitu lidah itu bener-bener jarang gua pakai lidah bisa kecilin 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 Z Z itu buat atas bawah kiri kanan berarti ini serius gua paling jarang pakai lidah gitu karena ya di dalam gitu cuman jelasan doang kalau gua sih karena gua animating nggak sampai ke lidah-lidahnya so itu dia buat tutorial kali ini ya semoga membantu buat kalian yang masih belum tahu dan masih bertanya-tanya soal hn-rig ini ya gua bikin tutorial ini buat kalian lebih mengenal mekanisme mekanisme ini aja supaya gua ada rencana buat update hn-rig ini buat ke versi tiganya jadi fastricknya bakal gue update modalnya juga bakal gue update jadi ini buat perh buat kalian pengenalan dan sistematis serik gua aja oke dan gua bakal bikin tutorial lain jika kalian ada request atau yah segala macem dan yah thank you for watching and see you next time bye bye abone ol Terima kasih.